Intro Halo semuanya, selamat datang kembali Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film tawuran yang berjudul Tokyo Revengers Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bisa melakukan perselianan waktu ke masa lalu Dan di masa itu pemuda ini akan mengalami petualangan yang sangat seru Mulai dari bergabung dengan geng motor, bahkan sampai ikut tawuran Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya Film diawali dengan diperlihatkan kehidupan seorang pemuda bernama Hanagaki Takemichi Takemichi tinggal di sebuah rumah yang kotornya amit-amit Hari itu Takemichi menonton berita yang menyiarkan tentang perseteruan dua geng Yang mengakibatkan kematian seorang gadis dan adiknya Gadis yang meninggal itu ternyata adalah pacarnya Takemichi waktu SMA Yang bernama Tachibana Hinata dan adiknya yang bernama Tachibana Naoto Berita itu tentu saja membuat Takemichi sangat terkejut Tak disangka takdir gadis yang yang cintai berakhir dengan sangat tragis Sepulang dari tempat kerjanya, Takemichi yang saat itu berada di stasiun Tiba-tiba terdorong jatuh ke bagian rel kereta Di saat bersamaan, sebuah kereta juga melaju ke arahnya Takemichi pun berpikir bahwa saat itu ia akan meninggal Namun Takemichi malah terbangun di masa lalunya Tepatnya 10 tahun yang lalu saat dirinya masih SMA Saat itu Takemichi memiliki 4 orang sahabat Mereka di antaranya Makoto, Yamagishi, Akun, dan Takuya Ia berpikir mungkin ini adalah kilas balik yang diberikan Tuhan untuknya Agar bisa mengenang kehidupannya sebentar saja Namun semua itu terasa sangat nyata Hari itu mereka berencana untuk menantangiswa kelas 2 di SMA Shibuya Sesampainya di sana, mereka malah datangi oleh murid-murid kelas 3 SMA Shibuya Tak diduga pengimpin dari SMA itu bukalah Masaru Melainkan anggota dari geng Tokio Manji, yaitu Kiyomasa Sedangkan Masaru ternyata hanyalah seorang Buddha Setelah itu Takemichi dan teman-temannya Akhirnya diajar habis-habisan dan berakhir menjadi Buddha Takemichi akhirnya tersadar inilah kenyataan yang terjadi pada masa lalunya Yang membuatnya berakhir menjadi seorang pecundang di masa depan Setelah itu Takemichi pun memutuskan untuk pergi menemui Hinata di rumahnya Setelah sekian lama tak bertemu, Takemichi akhirnya bisa melihat Hinata dalam keadaan sehat walafiat Hinata melihat Takemichi yang terluka dan langsung mengobati lukanya Meskipun Takemichi adalah seorang pecundang, namun Hinata mencintainya dengan tulus Melihat wajah Hinata membuat Takemichi bertekad untuk bisa mengubah masa depan demi Hinata Setelah itu Takemichi merenung di sebuah taman Di taman itu terlihat ada seorang anak yang sedang dibuli oleh beberapa preman Takemichi berniat membantu anak itu, namun ia malah memalukan dirinya sendiri Ternyata anak itu adalah adik dari Hinata yang bernama Naoto Takemichi memberitahu bahwa 10 tahun kemudian Hinata dan Naoto akan meninggal akibat sebuah insiden Oleh sebab itu Takemichi meminta Naoto untuk mengingat hal itu dan melakukan apapun demi melindungi kakaknya Setelah itu Takemichi dan Naoto berjabat tangan Seketika saat itu juga Takemichi kembali ke masa depan Di sana dokter mengatakan padanya bahwa ia terjatuh di rel kereta api dan diselamatkan oleh seseorang yang ternyata penyelamat itu adalah Naoto Tak diduga apa yang dilakukan Takemichi di masa lalu ternyata mengubah masa depan Naoto Dimana karena perkataan Takemichi kepadanya, Naoto berusaha menjadi polisi di masa depan demi bisa melindungi kakaknya Namun sayangnya masa depan Hinata masih tetap sama Naoto ternyata gagal melindungi kakaknya Takemichi pun dibawa ke rumah Naoto dan di sana Naoto menunjukkan beberapa kejadian yang menyebabkan kematian pada kakaknya Naoto berkata kematian kakaknya disebabkan karena perseteruan antara geng Tokio Manji Untuk mengubah masa depan Hinata, Takemichi harus mencegah pertemuan antara Sano Manjiru dan Kisaki Teta di masa lalu Meskipun awalnya Takemichi takut mengubah masa lalu, namun demi nyawa Hinata, ia pun akhirnya memberanikan diri Naoto dan Takemichi kembali berjabat tangan dan kembali ke masa lalu Setelah berjabat tangan, Takemichi pun terbangun di masa lalunya dan apasnya saat ia kembali, ia ternyata telah berada di arena pertarungan untuk melawan seseorang karena perintah dari Kiyomasa Dan dengan satu pukulan saja, Takemichi pun langsung kalah Setelah itu, Kiyomasa memilih Takuya untuk berduel selanjutnya Di tengah kehibuan itu, akun berjalan ke arah Kiyomasa sambil merogoh kantungnya Takemichi pun teringat kalau di masa lalu, akun dimasukkan ke dalam penjara karena menusuk Kiyomasa Sehingga dengan cepat, Takemichi pun langsung menghentikannya Kemudian Takemichi memberanikan dirinya untuk menantang Kiyomasa Hal itu dia lakukan sebagai salah satu langkah berani untuk mengubah masa depannya Ia berkata, jika ia berhasil mengalahkannya Kiyomasa harus mempertemukannya dengan Sanomajiru ataupun Kisaki Teta Kiyomasa yang mendengar hal itu tentu saja sangat marah Karena keberanian Takemichi menantangnya membuat harga dirinya dijatuhkan Meskipun kalah jauh, Takemichi tetap tidak menyerah dan terus berusaha bangkit Sampai kemudian dua orang tiba-tiba datang dan menghentikan pertarungan itu Tak diduga kedua orang itu ternyata merupakan petenggi di geng Tokoyomanji Yaitu Sanomajiru atau Maiki, sang ketua geng Tokoyomanji Dan wakilnya yaitu Draken Tak disangka keduanya datang untuk menghentikan Kiyomasa Yang sudah mencoreng nama bayi geng Tokoyomanji Selain itu, Maiki ternyata tertarik dengan Takemichi Dan menawarkan Takemichi untuk menjadi temannya Sebagai hukuman, Maiki pun langsung menggunakan tendangan nuklirnya ke Kiyomasa Dan setelah kejadian itu, Takemichi dan teman-temannya akhirnya dibebaskan dari status Buddha Setelah itu Takemichi bertemu dengan Ninata untuk melihat kebang api bersama-sama Di momen yang romantis itu, Takemichi ingin memegang tangan Ninata dengan erat Namun yang ia pegang, ternyata malah tangan Naoto Hal itu pun otomatis membuatnya kembali ke masa depan Ketika terbangun, Takemichi merasa kesal pada Naoto karena telah merusak momen romantisnya Setelah itu, Naoto pun mengungkapkan beberapa hal tentang fenomena yang dialami oleh Takemichi Diungkapkan bahwa saat pergi ke masa lalu, tubuh Takemichi akan mati suri di masa depan Itu artinya jika di masa lalu ia menghabiskan waktu selama 3 hari Maka di masa depan, tubuhnya juga akan mati suri selama 3 hari Setelah itu, Naoto bertanya tentang perkembangan misi mereka Takemichi berkata kalau ia baru hanya bertemu dengan Maiki Mendengar itu, Naoto pun menyarankan agar Takemichi membunuh Maiki Dengan begitu, pertemuannya dengan kisah giteta tidak akan pernah terjadi Dan Ninata tidak akan pernah meninggal Keesokan harinya saat kembali ke masa lalu Takemichi melihat Maiki dan Draken yang tiba-tiba datang ke sekolahnya Dengan santai, mereka pun mengejar beberapa murid preman yang menghalangi mereka masuk Maiki dan Draken membawa Takemichi keluar dari sekolah Namun tiba-tiba Hinata mengambil mereka dan langsung menampar Maiki Hinata berpikir kalau Maiki dan Draken adalah orang yang selama ini sering mengajar dan membuli Takemichi Draken yang melihat pengimpinnya ditampar, lantas menahan tangan Hinata yang hendak membawa Takemichi pergi Melihat tangan Hinata gemetar ketakutan, Takemichi pun meminta Draken untuk melepaskannya Takemichi pun berkata kalau ia akan melindungi Hinata dari siapapun yang berani menyakitinya Maiki yang mendengar hal itu terlihat sangat kesal dan hendak mengejar Takemichi Namun ternyata itu hanyalah prank, karena ia juga bukanlah seseorang yang bisa menyakiti wanita Karena hal itu Hinata pun meminta maaf atas tindakannya dan segera kembali ke kelasnya Setelah itu, Maiki, Draken, dan Takemichi pergi bersepeda bersama Saat itu Maiki mengungkapkan alasan mengapa ia tertarik kepada Takemichi Alasannya adalah keberibadian Takemichi yang tidak takut pada apapun sangat mirip dengan almarhum kakaknya Draken juga menambahkan bahwa orang kuat sangatlah banyak Tapi orang yang rela menghadapi siapapun demi orang yang ia cintai sangatlah langka Maiki pun mengungkapkan tujuannya sekarang Dimana ia ingin membuat era berandalan yang baik dan tidak merugikan orang lain Setelah mendengar apa yang Maiki katakan, Takemichi yakin kalau Maiki tidak mungkin membunuh Hinata di masa depan Pada malam harinya, geng Tokio Manji mengadakan rapat Dalam rapat itu, Draken mengusir Giyomasa dan resmi mengeluarkannya dari geng Tokio Manji Setelah itu Maiki mengumumkan masalah yang dihadapi oleh salah satu anggota geng Tokio Manji Yang bernama Pacin Dia bermasalah dengan memimpin geng Mobius yang bernama Osanai Akibat kejadian itu, seorang wanita kini terbaring koma di rumah sakit Dan Maiki pun mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan tawuran melawan geng Mobius Di masa depan, Takemichi melihat kalau ternyata Akun sekarang telah menjadi anggota dari geng Tokio Manji Rupanya karena di masa lalu, Takemichi menjaga Akun menusuk Giyomasa Kini masa depannya pun telah berubah Oleh sebab itulah, Takemichi dan Naoto berniat menemunya untuk mencari informasi tentang Maiki Ataupun kisah kiteta Sesamanya di sana, Takemichi disambut dan dipertemukan dengan Akun Terlihat bahwa penampilan Akun yang sekarang sangat berbeda dengan penampilannya yang dulu Setelah itu Akun mengajak Takemichi untuk bernostalgia di atap gedung Setelah banyak menceritakan masa lalu Akun tiba-tiba mengaku bahwa dia adalah orang yang saat itu mendorong Takemichi ke rel kereta Takemichi yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam Akun juga mengetahui bahwa Takemichi diselamatkan oleh Naoto dan bisa pergi ke masa lalu Akun mengaku kalau sekarang dia adalah Buddha dari Kisaki Teta Selama ini Akun dipaksa untuk melakukan semua perintah dari Kisaki Akun juga menambahkan, semenjak kematian Draken, Maiki diketahui telah banyak berubah Setelah mengatakan semua itu kepada Takemichi Akun pun memilih untuk mengair hidupnya dengan melompat dari sana Sebelum melompat, Akun berpesan kepada Takemichi untuk menyelamatkan semuanya dan mengubah masa depan Melihat sahabatnya bunuh diri di hadapannya, Takemichi merasa sangat terpukul Kini TK Takemichi semakin kuat Dimana sekarang bukan hanya Hinata yang harus ia selamatkan Melainkan juga semua teman-temannya Keesokan harinya, Naoto dan Takemichi mendiskusikan penyebab kematian dari Draken Draken diketahui tewas akibat luka tusuk yang ia dapatkan saat tawuran Antara geng Tokoyumanji melawan geng Mobius Untuk menyelamatkan semuanya, Takemichi pun akhirnya kembali ke masa lalu dan menghentikan tawuran tersebut Keesokan harinya, Takemichi pun memutuskan untuk mengikuti Draken dan Maiki Saat itu Draken dan Maiki terlihat mendatangi sebuah rumah sakit Ternyata mereka menjungung gadis yang saat itu koma akibat diajar oleh geng Mobius Namun orang tua dari gadis itu malah menyalahkan Draken dan Maiki karena keadaan putrinya Maiki awalnya tidak terima disalahkan seperti itu Namun Draken menghentikannya dan memaksanya untuk membungkuk dan menghormati orang tua dari gadis tersebut Setelah itu Takemichi mengikuti Maiki dan Draken sampai ke sebuah tempat Di sana tidak hanya ada mereka, namun ada anggota geng Tokoyumanji yang lain Di sana Takemichi nekat meminta mereka untuk membatalkan tawuran Tentu saja Pacin sangat marah mendengar itu Bahkan Maiki menegaskan bahwa mereka akan tetap tawuran karena geng Mobius sudah sampai di sana Geng Mobius yang diketuai oleh Osanai datang mengunjungi Maiki dan yang lainnya Karena ingin membalaskan dendam sahabatnya, Pacin pun maju dan menantangnya untuk berduel satu lawan satu Namun sebagai pemimpin Mobius, Pacin tentu saja bukanlah lawan yang pantas untuk Osanai Terbukti saat itu, Osanai mampu mengalahkan Pacin dengan sangat mudah Melihat Pacin yang sudah tidak sanggup untuk berdiri, Maiki pun maju dan langsung menggunakan tendangan nuklir Maiki mengalahkan Wimpin Mobius di hadapan para anggotanya Namun Osanai masih bisa bangkit dan mengambil sebuah botol untuk menyerang Maiki Beruntung saat itu Draken berhasil menghentikan Osanai di saat yang tepat Pada malam harinya, Takemichi dan Hinata sedang menikmati waktu mengadiri festival Di tengah kebahagiaan itu, Takemichi melihat beberapa anggota Mobius yang tampak mencurigakan Oleh sebab itulah, Takemichi pun terpaksa meninggalkan Hinata dan mengikuti anggota Mobius Sesuai dengan informasi dari Naoto, hari ini Draken dikabarkan mati akibat ditusuk oleh anggota Mobius Kebetulan di sana, Takemichi melihat Kiyomasa yang mendapatkan sebuah pisau dari anggota Mobius Dan benar saja, Kiyomasa berencana akan menggunakan pisau itu untuk membunuh Draken Tak diduga Takemichi yang menguping ketahuan oleh mereka dan langsung diajar habis-habisan Setelah itu, Kiyomasa memerintahkan anak buahnya untuk membungkus tubuh Takemichi dengan lakban Agar ia tidak mengacaukan rencananya Beruntung saat itu, Hinata datang dan langsung menyelamatkan Takemichi Setelah diselamatkan, Takemichi langsung pergi untuk mencari keberadaan Draken Sementara itu, Draken didatangi oleh geng Mobius dan dikroyok oleh begitu banyak orang Saat itu, Draken sudah terluka cukup parah Namun Draken bisa bernafas lega, begitu mendengar suara motor Mikey yang bergerak ke arah mereka Mikey juga membawa semua anggota geng Tokio Manji untuk melawan geng Mobius Dengan kedatangan geng Tokio Manji, tawuran pun akhirnya benar-benar terjadi Takemichi yang baru saja tiba langsung mencari keberadaan Draken Namun Takemichi terlambat karena Draken telah ditusu oleh Kiyomasa Dia pun bergegas berlari menyelamatkan Draken Dengan sekuat tenaga, Takemichi pun menggendong tubuh Draken untuk dibawa ke rumah sakit Namun sayangnya mereka lagi-lagi dihentikan oleh Kiyomasa Kali ini Takemichi mendapatkan kesempatan untuk membalaskan semua dendamnya selama ini Meskipun pada awalnya Kiyomasa optimis akan menang melawan Takemichi Namun berkat mental Takemichi yang tidak kenal menyerah Akhirnya ia berhasil mengalahkan Kiyomasa dengan tangannya sendiri Dan di sisi lain geng Tokio Manji berhasil memenangkan tawuran Setelah itu geng Tokio Manji berkumpul di rumah sakit menunggu kabar dari Draken Di saat semuanya menunggu dengan cemas, Mikey malah berjalan dengan santai membagikan makanan untuk semuanya Mikey berkata kalau Draken adalah orang yang selalu menepati janjinya Jadi Mikey yakin Draken tidak akan meninggal semudah itu Tak lama kemudian dokter keluar dari ruangan operasi dan mengatakan kalau Draken berhasil diselamatkan Di saat itulah Mikey menjauh dari semua orang dan menangis meluapkan semua perasaannya Dan film ini diakhiri dengan diperlihatkan Takemichi kembali ke masa depan dan langsung pergi ke rumah Hinata Tak disangka ternyata semua perjuangan Takemichi telah berhasil Dan akhirnya di masa depan Hinata pun terselamatkan Di awal film terlihat seseorang bernama Kazutora Dia memasuki peperangan antara geng Valhalla dengan geng Tokio Manji Kazutora kemudian menghabisi anggota Tokio Manji Kapten divisi 3 Tokio Manji yaitu Pacin Berusaha melawan mereka meskipun dalam kondisi yang sekarat Wakil ketua Valhalla yang bernama Hanma Mengatakan jika Valhalla akan menghancurkan semua anggota Tokio Manji Anggota Valhalla kemudian meluncuti jaket Tokio Manji Lalu membakar seragam mereka Pacin yang tidak terima akan perlakuan mereka Nekat menusuk salah satu anggota Valhalla hingga tewas Di pagi harinya Takemichi terbangun dari ridurinya Kita lalu dibawa flashback tentang semua kejadian di film pertama Ketika Tokio Manji belum menjadi kumpulan mafia penjahat seperti saat ini Dimana Tokio Manji lah yang bertanggung jawab atas kematian Hinata Dalam flashback itu Takemichi dia kembali ke masa lalu bertemu dengan Maggie Sampai berhasil menyelamatkan nyawa Draken Hal tersebut membuat kekasihnya yang bernama Hinata kembali hidup di masa depan Saat ini Takemichi bekerja paru waktu di toko penyewa DVD Di tengah kehidupannya yang membosankan Takemichi mendapatkan notif dari Hinata untuk mengajaknya berkencan Takemichi pun bertemu kembali dengan Hinata Terlihat mereka sangat canggung dengan pertemuan tersebut Karena sebenarnya Takemichi seperti sekip semua kejadian di timeline yang baru selama 10 tahun Adik dari Hinata yaitu Naoto menyuruh mereka berdua untuk segera pergi berkencan Di dalam mobil mereka berdua terlihat masih canggung Hinata mencoba mencairkan suasana Karena mendekati Halloween Hinata mengajak Takemichi untuk merayakan bersama-sama Dia meminta agar Takemichi tidak memakai kostum zombie Karena itu sangat mengerikan Tidak lama kemudian Mereka berdua tiba di sebuah taman kota Di sana Hinata teringat Kenangan ketika dia bersama orang yang sangat dia sayangi Bahkan dia tidak akan pernah bisa melupakan Saat bahagianya bersama dengan orang tersebut Akan tetapi orang tersebut Justru meninggalkan Hinata begitu saja Dan ternyata orang yang dimaksud Hinata adalah Takemichi Tentu saja hal itu membuat Takemichi terkejut Takemichi yang masih bingung dengan pernyataan Hinata Memilih untuk pergi ke toilet Di dalam toilet Takemichi tidak menyangka Jika dia telah memotus hubungan dengan Hinata Takemichi pun memilih untuk mengutarakan perasaannya kepada Hinata sebelum terlembat Ketika akan menemui Hinata Dia bertemu dengan pria misterius Pria tersebut terkejut Melihat Takemichi tidak ada di dalam mobil Namun Takemichi tidak terlalu peduli Dan bergegas menuju mobil Hinata Sementara itu Hinata menganang foto dirinya bersama Takemichi Tidak lama kemudian Takemichi melihat sebuah mobil yang melaju kencang Menuju mobil Hinata sampai akhirnya Takemichi mencoba untuk menolong Hinata Namun karena kedua kaki Hinata terjepit Sehingga membuatnya tak umpul lagi untuk bergerak Hinata meminta kepada Takemichi untuk segera pergi Takemichi akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Hinata Sampai akhirnya mobil pun meledak Melihat kejadian tersebut Takemichi bertekad untuk kembali ke masa lalu Demi menyelamatkan Hinata Bahkan dirinya ingin menjadi pemimpin Tokio Manji Untuk menjaga kematian Hinata Keesokan harinya Takemichi pun bertemu dengan Naoto di pemakaman Hinata Takemichi mengatakan Jika ingin kembali lagi ke masa lalu Untuk merubah masa depan Hinata Namun Naoto mengatakan Sebanyak apapun Takemichi mencoba Hinata tetap akan mati Dia juga memberitahu Orang yang telah melabur Hinata adalah anggota Tokio Manji Yaitu akun Teman SMA Takemichi Namun Takemichi terus meyakinkan Naoto Naoto lalu mengajak Takemichi untuk menemui Draken di penjara Takemichi lalu menanyakan Apa yang telah terjadi di Tokio Manji Draken mengatakan Jika sekarang Tokio Manji menjadi organisasi kejahatan Hal tersebut terjadi karena Draken gagal menghentikan Kisaki Draken pun minta Takemichi untuk segera pergi Karena dia juga diincar oleh Kisaki Sin kemudian flashback memperlihatkan Draken Berusaha untuk membunuh Kisaki Namun ternyata Kisaki telah mengatur semua rencana Agar Draken masuk ke dalam penjara Setibanya di rumah Mereka mencoba mencari petunjuk tentang Kisaki Dimana saat ini Kisaki Telah sepenuhnya mengendalikan Maeki dan Tokio Manji Naoto menduga jika penyebab kematian dari Nata adalah Kisaki Takemichi masih berkeinginan untuk menjadi poin Pintu Kyo Manji Untuk menghentikan Kisaki Naoto yang awalnya ragu Akhirnya mempercayai Takemichi Mereka berdua bersalaman dan Takemichi pun kembali ke masa lalu Di dalam pemandian air panas Maeki dan juga Draken menjemput Takemichi Mereka bertiga akan menghadiri perantikan Kapten Divisi 3 Tokio Manji Karena Kapten sebelumnya yaitu Pajin Beradil di penjara akibat menusuk anggota Valhalla Maeki mengatakan Jika mereka akan melawan geng Valhalla Sebuah geng besar Yang bahkan melebihi dari Tokio Manji Tidak lama kemudian Orang yang dimaksud Maeki menjadi Kapten Divisi 3 adalah Kisaki Tentu saja anggota Tokio Manji menolak Karena Kisaki adalah mantan anggota geng Mobius Takemichi kemudian teringat dengan Hinata Sampai akhirnya dia maju dan ini yang terjadi Tidak lama kemudian Kapten Divisi 1 Tokio Manji Yang bernama Baji tiba di lokasi tersebut Ternyata tujuan Baji ke sana Karena dia ingin memberitahu Kalau dia sudah bergabung dengan geng Valhalla Baji mengatakan Jika mulai saat ini dirinya akan menjadi musuh dari Tokio Manji Mereka semua terkejut dengan keputusan yang dibuat oleh Baji Setelah semuanya bubar Maeki lalu bercerita tentang masa lalunya Di mana Baji adalah teman masa kecilnya Bahkan Baji adalah salah satu anggota pendiri Tokio Manji Maeki kemudian meminta Takemichi Agar membawa kembali Baji dari Valhalla Takemichi pun menyetujui permintaan tersebut Namun dia juga memiliki permintaan kepada Maeki Takemichi ingin Maeki menyingkirkan Kisaki dari Tokio Manji Maeki pun akhirnya menyetujuinya Karena Maeki sadar jika Kisaki adalah orang yang berbevia Akan tetapi di Lengisi Maeki juga mengetahui kekuatan dari Kisaki Setelah Maeki pergi Takemichi menemukan foto pendiri Tokio Manji Yang berjumlah 6 orang Kesokan harinya di sekolah Takemichi bertemu dengan teman sekelasnya Mereka adalah Akun, Makoto, dan Yamagishi Takemichi lalu bertanya tentang Valhalla kepada mereka Yamagishi menjelaskan Jika Valhalla adalah geng yang lebih besar dari Tokio Manji Dimana geng tersebut berisi dengan orang-orang yang berbahaya Bahkan Valhalla memiliki julukan Yaitu Malaikat Tanpa Kepala Tidak lama kemudian Kazutora menemui mereka bertiga Dimana Kazutora merupakan salah satu anggota terkuat dari Valhalla Tujuan Kazutora ke sana Untuk mengajak Takemichi menuju Valhalla Meskipun teman-teman yang berusaha menghalangi Namun Takemichi meyakinkan Jika dia akan baik-baik saja Sampai akhirnya mereka berdua pun pergi menuju markas Valhalla Setibanya mereka berdua di markas Valhalla Takemichi melihat Baji yang sedang mengajarkannya dari Tokio Manji Untuk membuktikan kesetiaannya kepada Valhalla Hal tersebut membuat semua anggota Valhalla sangat kagum kepadanya Namun tidak dengan Hanma Dia terlihat ragu kepada Baji Hanma beranggapan Jika Baji adalah mata-mata dari Tokio Manji Hanma lalu meminta Takemichi untuk mengatakan Saat Baji hadir dalam rapat Tokio Manji Takemichi menjelaskan Pada saat rapat Baji bilang ke semua anggota Tokio Manji Akan pindah ke Valhalla Dan menyatakan Tokio Manji adalah musuhnya Takemichi juga meminta Baji untuk kembali ke Tokio Manji Karena Baji adalah salah satu pendiri dari geng Tokio Manji Namun tentu saja Baji menolak Karena bukan hanya dirinya yang berianak Namun Kazutora ternyata adalah salah satu pendiri dari Tokio Manji Yang dendam pada geng tersebut Kazutora adalah orang ke enam dalam foto yang ditemukan Takemichi sebelumnya Kita lalu flashback kedua tahun yang lalu Ketika mereka beranam berkumpul bersama Dimana mereka sedang mencoba seragam baru Tokio Manji Kemudian mereka semua jalan-jalan menggunakan motor Dimana saat kebersamaan tersebut terlihat begitu hangat Karena motor yang dikendari Mikey mogok Mereka menunjuk siapa yang akan membawa motor Mikey menuju pembensin Dan ternyata Baji yang kebahagian untuk mendorong motor Mikey Namun ketika dalam perjalanannya Baji diadang oleh beberapa anggota geng motor Yang ingin cari gara-gara Baji yang tidak terima Tentu saja meladani mereka semua Bahkan Baji rela menjadi tameng Untuk melindungi motor milik Mikey Karena dia tidak ingin motor tersebut rusak Sampai akhirnya Karena kalah Salah satu anggota geng tersebut Diminta untuk memfoto Tokio Manji Dimana foto ini adalah foto yang dilihat oleh Takemichi sebelumnya Yaitu foto 6 pendiri Tokio Manji Keesokan harinya Kazutera mengajak Baji ke suatu tempat Kazutera ingin menghadiahkan Mikey Sebuah motor CB250T Untuk kado ulang tahun yang Mikey Sebab Mikey sangat menginginkan motor tersebut Karena mereka tak mungkin bisa membelinya Kazutera bernisiatif untuk mencuri motor Yang berada di dalam sebuah bengkel itu Tentu saja Baji menolaknya Karena dia tidak ingin menghadiahkan Mikey Dengan motor curian Namun Kazutera meyakinkan Baji Jika itu semua demi melihat wajah Mikey yang bahagia Ketika malam hari Mereka berdua pun kembali ke bengkel tersebut Tentu saja mereka berdua ingin mencuri motor itu untuk Mikey Setelah menurunkan motor dari back lift Kazutera lalu pergi ke depan Untuk membuka pintu Namun sialnya Baji dipergoki oleh si pemilik motor Baji kemudian mencoba menyerang pria tersebut Sampai akhirnya Ternyata pemilik motor itu adalah kakak dari Mikey Kazutera sangat terkejut mendengar kenyataan Kalau ternyata orang yang dia pukul itu adalah kakak dari Mikey Kazutera yang dalam keadaan panik dan bingung Dia malah menyalahkan Mikey Baji yang menyadari kesalahan Kazutera Dia berjanjikan terus bersama Kazutera Lalu tak lama kemudian Pihak kepolisian dan Mikey tiba di lokasi Baji dan Kazutera akhirnya ditahan oleh kepolisian Di hadapan Mikey Baji pun menangis menyesal Namun disini konyolnya Kazutera Dia yang salah malah dia yang menyalahkan Mikey Baji mengatakan Jika dia tidak perlu masuk penjara Karena Kazutera telah menggantikan dirinya Dan selama itu juga Baji menunggu Kazutera bebas dari penjara Kazutera lalu menitipkan salam kepada Takemichi Jika Falale akan menunggu Tokyo Manji Tanggal 31 Oktober untuk tawuran Mendengar cerita tersebut Hanma sangat senang Dan menyambut Baji sebagai anggota baru dari Falale Ketika berada di makam kakak Mikey Takemichi menceritakan semua yang dia ketahui sebelumnya Mikey pun membenarkan cerita tersebut Dia sangat menyesal di perbuatan mereka berdua Karena tanpa harus mencuri motor itu Kakak Mikey telah menyiapkan motor itu Sebagai adik ulang tahun darinya Ketika berjalan pulang Takemichi bertemu dengan wakil kapten DB1 Tokyo Manji Yang bernama Chifuyu Lalu dia mengajak Takemichi untuk ngobrol sebentar Chifuyu mengatakan Jika Baji tidak mungkin berniat meninggalkan Tokyo Manji Karena Baji memiliki jalan pikiran yang tak dimengerti oleh orang lain Chifuyu kemudian mengajak Takemichi untuk bekerja sama Mereka akan menyelidiki apa yang sebenarnya direncanakan oleh Baji Karena Chifuyu yakin Jika Takemichi memiliki sesuatu hal yang harus dilakukan Yaitu menyelamatkan Hinata Keesokan harinya mereka bertemu dengan teman lama Chifuyu yang ternyata dia adalah Kiyomasa Saat ini Kiyomasa bekerja di sebuah bar Chifuyu lalu bertanya kepada Kiyomasa Alasan dia bergabung dengan geng Mobius Kiyomasa lalu bercerita Jika dia bertemu dengan seseorang Yang menawarinya menjadi petinggi Mobius Apabila Kiyomasa berhasil menghabisi Draken Dan orang yang menawarinya adalah Kisaki Tentu saja Kisaki tidak sendirian Dia dibantu oleh Hanma Mereka pun segera menyadari Jika ternyata orang yang telah membuat geng Valhalla adalah Kisaki Tiba-tiba Takemichi memiliki penglihatan Dimana dia melihat Maiki mengajar seseorang Sementara itu Draken diserang oleh Hanma di jalan Hanma mancing Draken Agar ikut tawuran melawan Valhalla Di sisi lain Kisaki bertemu dengan Maiki Dan menanyakan Rencana apa yang akan dia lakukan terhadap Valhalla Di sisi lain Takemichi yang mengatai fakta sebenarnya Dia berlari dan kembali lagi ke masa sekarang Untuk bertemu lagi dengan Draken Takemichi bertanya Apakah pengimpin Valhalla 10 tahun yang lalu adalah Kisaki Namun Draken mengatakan Jika Maiki adalah pengimpin sebenarnya dari Valhalla Dimana saat itu untuk pertama kalinya Tokio manji kalah dari Valhalla Akibat kekalahan tersebut Maiki memilih untuk menghabisi Kasutora hingga tewas Karena dendamnya di masa lalu Takemichi pun terjatuh dan tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar Di akhir film Takemichi dan Naoto tiba di tempat pertarungan Tokio Manji dan Valhalla 10 tahun yang lalu Tidak sengaja Takemichi seperti melihat bayangan Maiki yang berada di sana Takemichi berdekat untuk menyelamatkan Hinata dan mencegah Maiki membunuh seseorang Takemichi lalu minta Naoto untuk berjabat tangan Karena dia akan kembali ke masa lalu Dan film pun berakhir Di saat Takemichi dan Naoto ngomongin tentang Tokio Manji Saat itu Kisaki dan Hanma ketemuan di tempat rahasia Hanma memuji strategi Kisaki Yang akhirnya bisa mengendalikan Maiki dan Tokio Manji Sampai sejauh ini Takemichi kembali lagi ke masa lalu Di atap sekolah dia hampir jatuh Untung ditolong cewek yang disukainya yaitu Hinata Mereka berdua makan pekal bersama dengan suasana yang romantis Dan berharap seterusnya Hinata akan baik-baik saja Di markas Toman Kisaki lagi ngobrol Sama anggota mantan geng Mobius dulu Yang sudah bergabung dengan Toman Kisaki dan anggotanya seperti merencanakan sesuatu Saat itu Takemichi datang dan langsung melabrak Kisaki Dia nanyain alasan Kisaki gabung dengan Toman Tapi Kisaki ngomong Kalau dirinya loyal sama Toman Takemichi jelas gak percaya Karena tahu akal busuknya Kisaki Takemichi cuma ngomong Kalau dirinya akan melindungi Maiki dan Tokio Manji Takemichi akan menjadi pemimpin Tokio Manji Lalu akan mengusir Kisaki dari geng Tokio Manji Saat itu anak buahnya Kisaki gak terima Dan merendahkan Takemichi Tapi saat itu tiba-tiba geng Valhalla Yang dipimpin oleh Chome dan Chonbo muncul Kelompok Kisaki yang kecil dia berabrik Kelompok Kisaki kalah jumlah mereka pun di kalahkan Takemichi juga dipukulin Tapi tanpa diduga Kisaki nyalametin Takemichi Dan menyuruh Takemichi untuk kabur Namun apasnya di luar Takemichi juga kena hajar habis-habisan oleh geng Valhalla Di dalam Kisaki sudah dikerubungi oleh geng Valhalla Di situ ada Chome dan Chonbo dua kapten Valhalla Lalu Chome memukul Kisaki sampai pingsan Sementara itu Maiki menjungung Mitsuya yang kecelakaan Karena diganggu oleh geng Valhalla ketika naik motor Di tempat lain Draken ngajakin ngobrol baik-baik si Kasutora Draken pengen Kasutora, Baji, dan Valhalla Membatalkan tawuran dengan Toman Karena menang atau kalah Hal itu gak akan membuat Draken senang Draken gak paham kenapa Kasutora bisa dendam sama Maiki Padahal Maiki juga memberikan kesaksian yang menguntungkan Kasutora Agar Kasutora mendapatkan keringanan hukuman di lapas remaja Dan dibebaskan lebih cepat Draken ingin Kasutora dan Baji kembali ke Toman seperti dulu lagi Tapi Kasutora tetap menyalahkan Maiki Kasutora dua tahun di penjara Kasutora juga mengatakan Kalau dirinya udah beda dengan yang dulu Draken menasihati Kasutora Kalau semua sikap Maiki itu wajar Yang seharusnya marah dan dendam itu harusnya Maiki Tapi Maiki gak dendam sama Kasutora Draken juga mengatakan Apapun yang terjadi Kasutora dan Baji tetap sahabatnya Lalu Kasutora menggertak dan mengatakan Kalau akan menghancurkan Toman Setelah itu Draken menemui Maiki Dan jelasin semuanya pada Maiki Draken juga galau Kalau harus melawan temannya sendiri Saat itu Maiki hanya mengatakan Kalau ternyata gak ada jalan untuk kembali Maiki juga mempertanyakan Kenapa yang akan dilakukan kakaknya Kalau di posisi dirinya saat ini Maiki galau dan Draken menyarankan Agar Maiki merendungkan semua ini Dengan mengendari sepeda motornya Di tempat lain Takemichi yang berhasil lolos dari Valhalla Nongkrong dan ketemuan dengan Cifuyu Takemichi lagi galau Curat sama Cifuyu Meragukan kecurigaannya pada Kisaki Lalu dia juga ragu Dekan informasi tentang Kisaki dari Giyomasa Karena barusan aja Kisaki nolongin Takemichi Saat Valhalla menyerangnya Dan terlihat kalau Kisaki loyal banget sama Toman Lalu Cifuyu nyuruh Takemichi ngomong terus terang saja Kenapa Takemichi sampai segitunya ke pikiran Kisaki Akhirnya Takemichi ngomong Kalau dirinya dari masa depan Di masa depan 10 tahun yang akan datang Kisaki akan ngebunuh ceweknya yaitu Hinata Dan merubah total Tokio Manji Menjadi organisasi kriminal terbesar di Jepang Cifuyu mengira Takemichi hanya ngomong gak masuk akal Tetapi tetap berusaha menerima info itu dengan positif Walaupun lebih gak masuk ke logika Tapi saat itu apapun alasan Takemichi Cifuyu akan membantunya Kalau semua itu demi geng Toman Lalu gantian Cifuyu yang cerita soal Baji Dulu Cifuyu pertama kali masuk sekolah menengah Langsung ingin menguasai sekolahnya Dengan mengajar semua senior di sekolahnya itu Semua murid senior di sekolahnya itu terkapar diajarnya Lalu Cifuyu diberitahu Kalau di sekolahnya itu ada anak kelas 1-3 Yang gak naik kelas Dan anak kelas 1-3 itu sudah lama menjadi yang terkuat di sekolah ini Kalau Cifuyu bisa mengalahkan anak itu yang bernama Baji Cifuyu akan menjadi yang terkuat di sekolah ini Lalu Cifuyu lanjut nyari anak yang bernama Baji Dan melihat pria cupu berkacamata berambut kelimis Penampilan Baji disini beda banget Dan terlihat dia sedang ngerjain remedial Cifuyu gak percaya Kalau orang itu murid terkuat di sekolahnya Cifuyu langsung datang duel pria cupu berkacamata itu Tapi Baji cueka aja Dan terlalu sibuk ngerjain remedial Perajaran bahasa kanji Jepangnya Karena melihat kalau Baji ngerjain soal kanji Jepang itu salah Cifuyu pun menegurnya Mendengar teguran itu Baji panik karena ibunya bisa nangis Kalau Baji gak naik kelas lagi Akhirnya Cifuyu yang sedikit pintar Ngajarin Baji dulu agar cepat selesai Dengan harapan Cifuyu bisa berdual dengan Baji Baji senang banget Cifuyu bantu dia belajar Cifuyu dan Baji malah ngobrol Lalu saat itu Cifuyu nanyain kantong bertuliskan huruf kanji itu kantong apa Baji menjawab kalau kantong itu adalah pemberian dari temannya Singkat cerita Cifuyu dan Baji gak jadi duel Karena Baji sibuk belajar Lalu saat Cifuyu dan kedua teman yang mau pulang Mereka bertiga disegat sama gerombolan geng yang gak tau dari mana Tapi Cifuyu yang gak takut apapun kecuali pada Tuhan Dia langsung tawaran saja Namun karena kalah jumlah Cifuyu akhirnya bawa belur juga Saat mau dipukul sama tongkat baseball Baji muncul dengan penampilan cupunya Baji ngomong pada geng mereka Beraninya main kroyokan Kalau berani satu lawan satu Baji juga ngucapin terima kasih pada Cifuyu Yang udah bantu dia belajar Cifuyu yang khawatir sama Baji yang cupu Nyuruh Baji untuk kabur aja Tapi Baji memperkenalkan Kalau dirinya adalah Kapten Divis 1 Geng Toman Atau Tokoyomanji Dan nunjukin kekuatan Baji yang sebenarnya Baji langsung mengajar sama anggota geng itu Kelompok geng itu gak ada apa-apanya bagi dirinya Cifuyu cuma bisa heran Karena melihat pria yang tadinya cupu itu Ternyata mengajar sama anggota geng itu sendirian Baji memperingatkan mereka Kalau Cifuyu adalah temannya Kalau ada yang mengganggu Cifuyu Orang itu akan berhadapan dengan Baji Lalu Baji ngajakin Cifuyu ke apartemennya Dan Baji masakin mie goreng buat Cifuyu Dan mie goreng itu dibagi dua Setelah dengerin cerita Cifuyu Takemichi minta Cifuyu Supaya besok anterin Takemichi ke rumahnya Baji Keesokan harinya Takemichi dan Cifuyu bertemu dengan Baji Di depan apartemennya Takemichi menemui Baji cuma mau pelarang Baji Agar tidak muncul Di tempat tawaran Atoman vs Valhalla Karena di tempat tawaran itu Akan ada seseorang yang akan membunuh Baji Tapi Takemichi gak nyebut namanya Lalu karena melihat Baji mati Maiki menjadi brutal balas dendam dan ngebunuh orang yang membunuh Baji itu Mendengar itu Baji malah memukul Takemichi sampai nyungsep Baji mengatakan kalau dirinya orang ketiga terkuat di Toman Baji tersinggung dianggap lemah oleh Takemichi Dan terus mengajar Takemichi Takemichi sungguh ngomong ini demi kebaikan semuanya Dan dia ngotot melarang Baji ikut tawuran Kenapa Baji dan Toman sama teman baik saling menghabisi Mendengar dari itu Baji makin mengajar Takemichi Dan Chifuyu langsung menghalangi Baji Agar gak mukulin Takemichi lagi Chifuyu ingin menghentikan perkalaian mereka Tapi Takemichi meminta Chifuyu minggir Takemichi cuma ngomong pada Baji tentang Maiki Yang dari dulu sampai sekarang Masih menganggap Baji sahabat sejatinya Dan kalau Baji masih peduli dengan Maiki Baji gak usah datang tawuran Dan harus tetap hidup Kalau tetap datang ke tawuran Maka Maiki dan Toman akan hancur Tapi Baji malah mengatakan Kalau dia sudah menganggap Maiki adalah musuhnya Dan Baji sudah bertekad Untuk menghancurkan Maiki dan Toman Dan setelah mengatakan itu Baji langsung pergi Malamnya Takemichi menemui Maiki di taman Takemichi minta maaf Karena gagal membawa Baji kembali ke Toman Baji sudah menganggap Maiki dan Toman sebagai musuh Maiki hanya tersenyum dan menghargai usaha Takemichi Semua bukan salah Takemichi Mau gimana lagi Walaupun di dalam hati Maiki masih menganggap Baji sebagai sahabat sejatinya Toman dan Valhalla harus tetap tawuran Maiki kembali ke Toman dan membakar semangat semua anggota Toman Menjelak tawuran dengan Valhalla Meskipun ada Baji mantan kapten di V1 Toman Geng Tokyo Manji harus mengalahkan Valhalla Agar menjadi geng motor nomor satu di Jepang Saat itu Takemichi dan Jifuyu sedikit kecewa Karena akan tawuran dengan teman sendiri Semua sudah tidak bisa dijegah lagi Tapi saat itu di tengah pidatonya Maiki tertunduk sedih Maiki sebenarnya tak ingin melawan sahabatnya Maiki saat itu dengan berapi-api mengatakan Kalau akan menghancurkan Valhalla dan membawa Baji kembali ke Toman Itulah tujuan pertarungan dari geng Toman Kisaki saat itu tersenyum Karena semua rencananya berhasil membuat Toman dan Valhalla tawuran Saat itu Maiki minta maaf pada Draken Karena sudah gagal menjadi ketua Toman Tapi semangat semua anggota Toman membuat Maiki menjadi ketua yang luar biasa Di tempat mobil terbengkalai Geng-geng lain pada nongkrong bareng Menjadi pengawas menjadi saksi tawuran Toman vs Valhalla Karena yang menang akan menjadi penguasa Tokyo Geng yang berada di tempat itu diantaranya Adalah Haitani bersaudara dari Ropongi Yang dipimpin oleh Ran dan Rindu Lalu ada si Gendut Leman Pengimpin Neddas Yang menguasai distrik Uino Perwakilan masing-masing geng maju Draken dan Kasutura Lalu wasit mengatakan Aturan tawuran ini gak boleh membawa sejata tajam Apalagi sampai ngebunuh Lalu wasit menanyakan Mau berduel masing-masing antara lima anggota terkuat Atau tawuran sekaligus Draken hanya menyerahkan semua keputusan pada Kasutura Karena Valhalla yang menantang Toman Draken hanya mengajukan syarat Kalau Toman menang Toman akan mengambil baji kembali ke Toman Setelah mengatakan itu Draken kembali ke barisan Lalu Kasutura yang kesal mengajar wasit sampai pingsan Kasutura semakin kesal dan mengatakan Kalau baji yang datang sendiri ke Valhalla Dan hari ini Valhalla akan menghabisi Toman Tawuran pun dimulai Di tengah tawuran Mikey diam saja Kasutura maju akan memukul Mikey Tapi Draken menahan pukulan Kasutura Saat Draken akan membalas pukulan Kasutura Hanma datang merendang Draken Draken pun berkarung dengan Hanma Mikey yang diam saja mulai bangkit Dan mengejar orang-orang Valhalla Hanma menghindari serangan Draken Draken dikeroyok orang-orang Valhalla Tapi Draken gak semudah itu obok Sementara itu Takemichi jadi ikutan tawuran juga Takemichi hanya menghindari pertarungan sambil mencari baji Takemichi jadi bulan-bulanan dan diselamatkan oleh Chifuyu Chifuyu menyemangati Takemichi untuk tidak takut dan fokus pada lawan Chifuyu akan menjaga Takemichi Semua orang akan merasa takut saat bertarung Yang penting adalah bagaimana cara menghadapi lawan Mendengar nasihat Chifuyu Takemichi bangkit Sementara itu Hanma yang berada di atas mobil rusak Mulai ngomporin semua anggota Valhalla Agar lebih cepat menghabisi Toman Saat itu juga tiba-tiba semangat Valhalla meledak Dan Valhalla pun semakin menggila Draken pun ngebantuin anggota Toman yang lain Salah satu anggota Toman udah nyerah dan minta maaf Karena dia gak sehebat Mikey dan Draken Saat itu Draken hanya mengatakan Kalau Draken akan melindungi semua anggota Toman Namun anggota Toman sudah putus asa Sementara itu Chifuyu dan Takemichi Habis-habis melawan anggota Valhalla Takemichi yang ingin mengubah masa depan Dia mati-matian mewujudkannya Takemichi gak mau nyerah Dia berteriak akan mengejar semua anggota Valhalla Melihat Takemichi yang gak nyerah Walaupun dikroyok oleh anggota Valhalla Para anggota Toman yang putus asa Menjadi bangkit lagi bersemangat kembali Takemichi berjuang habis-habisan Tapi saat itu coci Kapten Valhalla menyerang Takemichi Sampai tersungkur Lalu Mitsuya datang ngebantu Takemichi Ya walaupun Mitsuya dipone perban Tapi dia telatnya katawuran Takemichi senang dibantu Mitsuya Dan gak mau kalah dengan Mitsuya Walaupun lagi sakit tapi masih kuat Mitsuya bertarung dengan coci Kapten Valhalla Dan di sisi lain Draken merasa lega Karena berkata Takemichi anggota Toman Semangat kembali Kali ini Draken bisa fokus mengajar anggota Valhalla yang lain Draken juga bisa langsung menghadapi Hanma Dan satu pukulan dari Draken Udah bisa mendorong Hanma Di lain sisi Maiki mengejar Kasutora yang kabur Menaiki tumpukan mobil-mobil rusak Saat melihat Maiki mengejar Kasutora Kisaki memulai siasat busuknya Sementara itu Takemichi khawatir Karena melihat Maiki dan Kasutora Sedangkan Draken Dia masih bertarung dengan Hanma Maiki yang ikutin Kasutora diterjang sama Conbu Setelah satu kapten Valhalla Maiki berteriak pengecut pada Kasutora Yang gak berani tarung satu-satu Kasutora sudah menyiapkan kedua kapten terkuat Valhalla Yaitu Conmi dan Conbu untuk menghadapi Maiki Conmi dan Conbu langsung menyerang Maiki Namun di scene Maiki lebih kuat Tapi saat Maiki lengah Kasutora dengan licik yang mengukul Maiki dengan besi Maiki pun langsung roboh Melihat itu Kasutora berteriak Kalau Maiki sudah tumbang Dan Valhalla sudah menang Semua anggota Valhalla berteriak kegirengan Tapi tiba-tiba Maiki bangkit lagi Membuat Valhalla terdiam Maiki bangkit dan menanyakan pada Kasutora Apakah Maiki adalah musuhnya Kasutora menjawab Kalau dirinya menderita karena Maiki Kasutora menyalahkan Maiki Karena Kasutora masuk lapas remaja Dan sudah menganggap Maiki sebagai musuhnya Kasutora juga berpendapat sendiri Kalau membunuh manusia biasa disebut penjahat Sedangkan membunuh musuh disebut sebagai pahlawan Dan sekali lagi Kasutora memukul Maiki dengan besi Lalu memerintahkan Conmi dan Conbu Menangkap kedua lengan dan kaki Maiki Kemudian Kasutora dengan bengi semungkul Maiki Berulang kali dengan besi Saat itu Maiki mulai marah Karena Kasutora sudah menganggap Maiki sebagai musuhnya Dia pun tambah semakin marah Karena mengingat kakaknya yang sudah dibunuh oleh Kasutora Maiki membenturkan kebaranya pada hidung Conmi Kemudian mengangkat kakinya sekangkus mengangkat Conbu ke udara Dan menendang wajah Kasutora Setelah itu Maiki roboh Derakan meneriakan nama Maiki Pertarungan pun terhenti lalu Kisaki mengkomando pria bertudung Yang sudah memakai seragam Valhalla untuk membuat keributan Pria bertudung menerima perintah bersama akuta Valhalla lainnya Bersiap akan menyerang Maiki Mendengar perintah serangan pada Maiki Toman bertarung lagi dengan Valhalla Takemichi yang mencurigai pria bertudung itu Berusaha mengejarnya Takemichi menangkap pria bertudung itu dan mengingat Kalau pria itu adalah salah satu anggota kelompoknya Kisaki Takemichi yang bengong malah kena tendang Saat Takemichi jatuh Pria bertudung itu menaiki mobil-mobil rongsokan Derakan dan Takemichi gak bisa berbuat apa-apa Pria bertudung itu langsung menyerang Maiki Tiba-tiba Kisaki datang Dan menerjang pria bertudung itu Kisaki jadi pahlawan Dan menegaskan kalau dirinya kapten divisi 3 Toman Dan timnya akan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi ketua Toman Takemichi akhirnya mengerti Ternyata menang atau kalah di dalam tawaran ini gak masalah bagi Kisaki Takemichi menyadari kalau Kisaki mendekati Maiki dengan cara ini Jika Toman menang Berarti Kisaki yang paling berjasa melindungi Maiki Dan diakui oleh seluruh anggota Toman Tapi jika kalah Toman akan bergabung dengan Valhalla Kalau begini Siapapun memenangnya Kisaki tetap bisa mengambil alih Toman Takemichi panik karena merasa dipermainkan Kisaki benar-benar jenius Semua anggota Toman emuji Kisaki Bahkan Draken pun berterima kasih pada Kisaki Dan menyerahkan Maiki wadah Kisaki Takemichi semakin panik Karena Draken salah menilai Kisaki Kenyataan Kisaki di masa depan Akan membahayakan Draken dan Toman Lalu secara mengejutkan Baji mendatangi Kisaki dan memukulnya dengan besi Tindakan Baji ini mengejutkan Chifuyu Baji ngomong kalau bakal ngabisin Kisaki disini Sementara itu Draken dan Mitsuya Habis-habisan melawan Hanma dan Choji dari Valhalla Salah satu anggota Kisaki melemparkan Baji ke bawah Saat Baji bakir Chifuyu sudah berada di depan Baji menghalanginya Chifuyu mengatakan Kalau Baji menghabisi Kisaki disini Maka Baji sudah dianggap mengkhianati Maiki Chifuyu mengatakan Kalau dirinya adalah wakil Kapten Toman Divi 1 Yang berada disini untuk melindungi Baji Kalau Baji bertindak lebih jauh lagi Chifuyu dengan kekerasan akan menghalangi Baji Baji berkata kalau ingin menghalanginya Chifuyu harus menghabisinya Saat itu Takemichi langsung menangkap Baji Dan berteriak mengajak Chifuyu bersama-sama melindungi Baji Bersama dengan itu Kisaki mendekati dan mulai ngomporin Kasutora Dia bilang ke Kasutora Kalau Baji pasti akan meninggalkan Kasutora Kisaki juga ingetin lagi perjanjian Kasutora dengannya Sementara itu disisi lain Baji menyinggirkan Takemichi dan Chifuyu yang menghalanginya Baji hanya menyuruh Takemichi dan Chifuyu diam saja Karena Baji akan menghabisi Kisaki Baji menyerahkan Maiki pada Takemichi Lalu kemudian Baji sendirian menerjang kelompoknya Kisaki Sementara itu Draken udah ngalahin Hanma Dan Mitsuya udah ngalahin Choji Baji lanjut mengejar anggota kelompok divisi 3 Toman Dan sampai pertarungan dengan Kisaki Takemichi dan Chifuyu hanya menonton saja Jelas terlihat kalau kemampuan Kisaki Sangat jauh di bawah Baji Kisaki cuma menang licik dan otak doang Draken berteriak agar Baji menghentikan tindakan yang menghajar Kisaki Mitsuya juga berteriak Kalau tawuran ini bertujuan Untuk membawa Baji pulang ke Toman Dan menyuruh Baji agar gak bertindak lebih jauh lagi Tapi Baji tetap menghajar Kisaki sampai babak belur Kisaki terkapar Lalu Baji menghampiri Kasutora Dan menjelaskan semua pada Kasutora Kalau semua ini adalah ulahnya Kisaki Kisaki adalah musuh dari Toman Baji ingin Kasutora dan dirinya kembali ke Toman Tapi tiba-tiba Kasutora menusuk Baji dari belakang Dan Kisaki hanya tertawa melihat kejadian itu Kasutora melakukan ini Karena merasa Baji sudah ninggalin dirinya Baji pun rebuh Si Fuyu langsung panik dan menghampiri Baji yang sekarat Wasit yang menjadi juri berteriak Kalau Valhalla melanggar aturan tawuran ini Dan gak bisa diterusin Kasutora kaget karena Meki sudah berada di sampingnya Dan langsung menedangnya Saat itu Meki hanya mengatakan Agar Si Fuyu menjaga Baji Meki lanjut mengejar Kasutora Meki mengatakan Kalau Kasutora sudah merangkut hal yang berharga baginya Meki akan menghancurkan Kasutora Geraknya meminta Meki menghentikan pertarungan ini Mitsuyang menyuruh Kasutora minta pengampunan Tapi Kasutora cuma mengatakan Kalau semua salah Baji Kasutora benar-benar gila Dan saat itu gak ada yang bisa menghentikan kemarahan Meki Meki terus mengajar Kasutora Takemichi juga gak tahu harus ngelakuin apa Tapi tiba-tiba Baji bangkit Dan memanggil nama Meki Meki menoleh dan terkejut Karena Baji masih hidup dengan punggung yang berdarah Baji turun dari tumpukan mobil rongsokan Si Fuyu mau ngebantuin Baji jalan Tapi Baji gak apa-apa bisa jalan sendiri Baji hanya mengatakan Kalau Meki semarah itu hanya demi dirinya Baji berterima kasih pada Meki Baji bilang Kalau dirinya gak akan mati hanya karena luka seperti ini Baji hanya menyuruh Kasutora agar gak cemas Karena gak akan ada yang menyalahkan Kasutora Lalu Baji menusuk dirinya sendiri Dan bilang Semua bukan salah Kasutora Semua ini karena dirinya sendiri yang ingin bundir Jelas saja semua anggota Toman terkejut dengan keputusan Baji Jifuyu dan Takemichi langsung menghampiri Baji Meki juga gak menyangka dengan tindakan dari Baji Saat itu Baji sekarat Dan hanya mengatakan kalau Kisaki adalah musuh dari Toman Baji cerita kalau saat akan menjemput Kasutora dari penjara Ternyata Kasutora sudah dicemput duluan sama Kisaki Kasutora sudah dimanfaatin sama Kisaki Toman didirikan oleh Maiki, Draken, Mitsuya, Pacin, Kasutora dan dirinya Apapun alasannya Kapten di usia 3 hanya boleh dijabat oleh Pacin Baji juga mengatakan Kalau mereka sangat berharga baginya Baji ingin menyelesaikan semua ini seorang diri Tapi semua gak bisa dilakukannya Baji mengatakan kalau dirinya mati karena bundir Jadi Maiki gak punya alasan untuk membunuh Kasutora Lalu Baji juga mengatakan Kalau karakter Takemichi Mirip dengan Shinichiro, kakaknya Maiki Dan Baji menitipkan Maiki dan Toman pada Takemichi Sedangkan pesan untuk Jifuyu Baji cuma ingin makan mie goreng aja Makan mie goreng dibagi dua sama Jifuyu Akhirnya Baji pun meninggal Maiki gak percaya kalau sobat masa kecilnya itu udah tewas Saat Maiki akan mendekati Baji Kasutora menghalangi dan ingin Maiki membunuhnya saja Kasutora ngebuat Maiki tambah pusing Maiki langsung menghajar Kasutora habis-habisan Dan Takemichi berusaha untuk melerainya Maiki yang emosi langsung menghajar Takemichi juga Takemichi bangkit lagi dan mengatakan Kalau Baji gak mengharapkan hal ini Takemichi berteriak kalau Baji udah meninggal Kenapa Maiki gak bisa memahami Baji Baji udah ngorbanin nyawanya untuk Toman Baji udah menegaskan Kalau dirinya gak dibunuh oleh Kasutora Dan Baji sudah memilih membunuh dirinya sendiri Karena Baji tidak ingin Kasutora merasa bersalah Ya semua itu karena Baji ingin Maiki untuk memaafkan Kasutora Karena Baji menyayangi semuanya Makanya Baji mengambil keputusan itu Takemichi mengukul Maiki berharap Maiki sadar Tapi Takemichi malah jatuh Dan gak sengaja ngejatuhin kantong jimat milik Baji Melihat kantong jimat itu Maiki, Draken, Mitsuya, dan Kasutora Langsung teringat saat mereka berenam Akan membentuk geng Toman Saat itu mereka berenam lagi nongkrong bareng Dan berdoa di kuil Baji menunjuk Maiki sebagai ketua Toman Dan Draken sebagai wakilnya Maiki juga yang memberi nama geng Tokyomanji Yang awalnya mereka gak setuju Tapi akhirnya mereka setuju Lalu saat berdoa di kuil Draken memberikan kantong jimat Seperti kantong Doraemon pada Baji Dan sampai saat ini Kantong jimat itu selalu dibawa oleh Baji Saat itu Baji juga yakin Kalau Maiki bisa membawa Toman Menjadi geng terbesar di Tokyo Maiki mengambil tubuh Baji Yang udah gak bernafas lagi Dia gak percaya Kalau sobatnya udah meninggal Maiki menangis dan minta maaf pada Baji Beberapa waktu udah berlalu Chifuyu berkunjung ke makam Baji Dan sesuai pesanan Chifuyu membawakan Baji mie goreng Chifuyu memakan separoh mie goreng itu Dan separoh lagi buat Baji dibagi dua Sementara itu Draken menomi Kasutora Dilapas penjara Kasutora kali ini benar-benar menyesal Dan berjenji untuk introveksi diri Saat itu Draken tau apa yang dipikirkan oleh Kasutora Kasutora pasti akan bundir Draken hanya mengatakan Kalau Draken tak akan memaafkan Kasutora Kalau Kasutora bundir Tapi Kasutora yang udah menyesal dan putus asa Gak tau lagi bagaimana caranya meminta maaf Lalu Draken menyampaikan pesan dari Maiki Kalau mulai dari sekarang Kasutora tetap menjadi anggota Toman Karena Maiki sudah memaafkan Kasutora Lalu malamnya Takemichi bertemu dengan Hinata di taman Dengan suasana yang romantis Tapi saat itu Takemichi mutusin Hinata Dengan alasan Takemichi suka sama cewek lain Padahal alasannya sebenarnya Takemichi tidak ingin Hinata dalam bahaya Jika bersama dirinya Karena untuk di film yang ketiga nanti Entah tau kapan rilisnya Saya yakin Takemichi akan melawan geng Black Dragon Dan geng itu sangat berbahaya Takemichi takut jika Hinata terseret dalam bahaya Namun disini Hinata yang gak tau alasan sebenarnya Dia pun gak terima dan langsung menampar Takemichi Takemichi gak ngomong apa-apa lagi Dan berlalu pergi Setelah itu di Toman Takemichi disambut oleh geng Toman Sebagai anggota baru yang paling berjasa untuk Toman Dan dengan ini Tokyo Revenger Live Action 2 berakhir Terima kasih telah menonton!